Halo guys, ketemu lagi kita ini guys ya Masih dengan saya Disini Reza Rashid Kali ini, di video ini Aku mau bahas, bukan mau bahas sih Mau bikin tutorial Tutorial tentang Rangkaian Poppersabiki Nah Sebenernya kemarin kan aku sempat bahas-bahas Poppersabiki kan Di video yang sebelum ini Tapi, itu kan Poppersabikinya Yang pake mini popper kan Yang pake mini popper kayak gini guys Bagian Atasnya kan, atas rangkaiannya Nah, untuk yang di video kali ini Aku mau coba bikin Yang pake pelampung guys Ini pelampung kayak gini Nanti kita isi timai di bagian dalamnya Nah, ini di video ini Aku mau bikin tutorialnya guys Nah, untuk Strike-strike nya Sebenernya teman-teman bisa lihat di Video-video yang sebelumnya Tentang Ya, yang mancing-mancing baby jeet itu Nah, itu kan Rangkaian yang paling sering kupake itu Rangkaian yang ini guys Rangkaian si Poppersabiki ini Nah, sekalian lah kita bikin tutorialnya Oh iya By the way Ini aku ada di Tempat kerjaku guys Di sisi utara Kofi Di Kabupaten Buhol Sulawesi Tengah Nah, kalau misalnya Teman-teman angler Kalau misalnya Datang ke Buhol kan Datang ke tempatku Bisa main-main kesini guys Ngopi-ngopi disini guys Oke Nah, daripada lama-lama Kita langsung aja ke tutorialnya guys Oke guys Jadi, kita langsung bikin aja Pertama yang perlu teman-teman Sediain Yang pastinya ini guys ya Ini Pelampung Ini harganya berapa ya? 2 ribuan kali ya? 2 ribuan atau 3 ribu Terus Ada Bulu-bulu mutiara juga Bulu-bulu mutiara Sama Flusser Ini flusser ini guys Ini untuk buat Silurnya ini guys Nah, timah Sama Lem Korea guys Seperti biasa Jangan dilupakan lemnya Oke Kita bikin pelampungnya dulu guys Kita Ini Pelampungnya ini Kita belah dulu Usahakan belahnya itu Agak-agak ke tengah guys Nah Kita belah disini Nah Kalau udah kayak gini guys Terus kita Ukur Si Ininya guys Apa Pemberatnya Ini plastiknya Dikeluarin dulu guys Nah Aku pake ini guys Ini kira-kira 10 gram-an ini Kalau gak salah Sekitar-sekitar 8-10 gram gitu Nah, nanti kan kita masukin Kesini kan dia Bagian sini Nah, terus kita harus Ada bahan satu lagi guys Kalau aku sih Pake besi kayak gini guys Ini besi yang Apa yang namanya Besi yang lunak ini loh pokoknya Nah Nanti Kalau aku biasanya Dimasukin kesini langsung guys Terus Si Pemberatnya Ini Nah, nanti Dia jadinya kayak gini guys Nah Jadi kayak gini deh guys Nah, untuk Supaya si Pimahnya bisa masuk Itu kita Kalau aku sih biasa Pake pisau Terus kita panasin aja Ini guys Buat lubang Nah Yang ini kita lubangin Pake pisau tadi guys Biar si Pemberatnya bisa masuk Biar si Kira-kira Sekitar cukup Nah, nanti ini kita masukin Kesini guys Ini kan Nah, pas kan Nah, nanti dia kayak gitu Masuknya Ininya guys Aku ini biasanya Langsung kulipat aja Disini guys Nanti kulipat Jadinya kayak gini Ini Selama aku pake ini Ini gak bakalan copot guys Sebenernya pake lidar juga bisa sih Mau pake lidar Terus sambung ke Swivel itu bisa juga Dari si Timahnya ini Cuma kalau aku kebiasaan Pake ini guys Nah, ini tinggal di Lilit-lilit aja Ini gak bakalan copot Biarpun strike-nya Agak gede Ini gak bakalan copot guys Nah, nanti kayak gini modelnya Nah, ini Nah, terus yang satu juga Dibikin kayak tadi tuh Dililit-lilit juga Nah, lilitnya Tiga sampai empat kali Cukup loh Harusnya Nah, udah jadi kan Ini gak bakalan copot ini guys Kalau kayak gini Ini gak bakalan copot Aku udah Banyak strike-nya yang lumayan gede Pake ini Tapi gak copot tuh Nah, tinggal kita masukin aja Kesini guys Tadi yang lubang kita bikin tuh Nah, jadi kayak gini Terus yang bagian ininya juga Kita masukin kesini guys Nah, disini Nah, jadinya kayak gini deh guys Ini tinggal kita tarik aja sih Pake Pake tang Nah, ini udah masuk kan Nah, jadinya dia kayak gini guys Nah, nanti bagian ini tinggal kita lem aja Ini pake lem korea tadi tuh Ini rapi-rapihin dikit dulu Nah, nanti dia kayak gini Nah, tinggal kita tutup aja Ini udah Cukup ini sebagai pengganti Si popper ini Terus Bagusnya kalau pake ini guys Kita bisa Atur Beratnya itu sesuai Yang kita suka Kalau popper kan Yang kupake kan 7 gram Kalau misalnya aku pakein Jagero Aku pake Jagero Monstero Castingnya tuh agak susah Karena Terlalu ringan dia Jadi gak long case Kalau kayak gini Ini bisa long case Nah, ini kita tinggal lem aja ya Pake lem korea tadi tuh Nah, ini tinggal kita pasang lem disini guys Di antara ini kita lem aja Ini gak usah banyak-banyak guys Yang penting dia bisa nahan aja Sebenarnya kalau yang pernah aku beli itu Kupesan di Shopee waktu itu Ada ininya guys Ada Rattlenya jadi Menurutku bagus banget Waktu itu Cuman Kalau mau bikin tuh agak susah Kalau yang pake Rattle kayak gitu Nah, ini udah jadi guys Ini maaf ya Gak terlalu rapi Tapi Kurang lebih kayak gini dia Ini udah enak ini Kalau di Dipake buat casting Apalagi berat kan 10 graman Nah, ini Ini kira-kira untuk bagian atasnya guys Nanti Kalau kalian bikin Yang lebih rapi ya Maafin ini Kurang terlalu Kurang rapi nih guys Oke Ini udah keras guys Ini udah Udah bagus ini Ini biar Meskipun kita pakein yang Besi Dikawatin yang Yang lembek Yang agak lembek Tapi ini kuat guys Ini biarpun strike yang agak gede Ini 7 jarian masih bisa naik Pernah aku strike segitu soalnya Tapi Gak copot Gak copot sama sekali Nah ini kan Nah ini bagian Popernya ya Jadi Popernya ini Kita ganti pake ini guys Pake pelampung Nah sekarang Aku mau buat Si lure-nya ya Sabikinya Untuk mata pancingnya Masih sama guys Ini yang Seperti di video kemarin Nomor 15 Ini Kalau beli 1 pack kayak gini Lama habis ya guys Nah pake ini Yang Bagian Apa Lehernya tuh agak panjang Terus Kita pake Ini guys Ini bobin knoter Kalau gak salah namanya Gak pake ini juga Gak apa-apa sih Cuma ini buat Buat lilitannya Biar rapi guys Makanya pake ini Terus Pake Bulu-bulu mutiara Ini kan Sama flusher guys Nah jadi ku siapin dulu Bulu-bulu mutiaranya Usahakan kalau mau Kombinasi warna Sabikinya tuh Usahakan yang Warna-warna natural ikan guys Kayak putih Putih Agak hijau Ada Warna-warna hijaunya tuh Masih oke lah Kalau aku suka yang Warna-warna natural guys Jadi Kalau ditarik cepat tuh Mungkin si Baby GT-nya tuh Lihatnya kayak ikan kecil lagi Kabur gitu Nah makanya Kenapa di setiap Video aku tuh Aku selalu pake yang Warna putih guys Sabikinya Karena menurutku itu Udah paling oke lah Sabikinya terus Soflurku juga warna putih Kebanyakan yang ku pake Nah kira-kira Jadinya segini guys Ini lumayan tebal ya Si Bulu-bulu mutiara Ini Ini udah lumayan tebal Terus Pake Kalau aku Sepake ini Biar agak rapi guys Pake bobin Knoterin Tapi Gak Gak pake ini pun Gak masalah sih Bisa langsung Dililit aja Nah Kalau pake ini kan Agak rapi dia tuh Nanti kita lilit disini guys Kita lilit dia Biar agak rapi Nah kalau udah kayak gini Tinggal kita ikat guys Ikatnya sekali aja Karena nanti ini kita lem juga guys Bagian sini Nah itu Terus yang bagian sini juga Jangan lupa diikat guys Bisa copot Yang ini Ini ikatnya dari bawah aja Nah Kayak gini Nah Jadinya kayak gini ya guys Nah nanti ini kita lem ini guys Pake lem korea tadi Ini aku gunting dulu Nah terus Kalau ini udah jadi kita bikin Si flushernya guys Nah ini Ini aku beli online Kemarin tuh Berapa harganya Lupa Ambilnya dikit aja guys Bagian ini aja Tinggal digunting di bagian sini Ini ngambilnya gak usah banyak-banyak guys Terus rugi nanti Rugi nanti Dikit-dikit aja Nah nanti kita bikin kotak dulu Gunting kotak Kayak gini Nah terus kita lipat guys Lipat dua kayak gini Nah terus kita bikin agak bulat Di bagian sini Di bagian sini kita bikin bulat dulu Ini diikutin aja ya Ini stepnya ya guys Ini aku bikin bulat Nah Jadi kayak gini Terus di bagian Atasnya ini Kita bikin dia agak kecil guys Nah bagian sini Segini doang Jadi Diikutin yang ini guys ya Bukan tinggal gitu Nah jadi kayak gini guys Nah aku buka dia kayak gini Nah ini Nah udah jadi nih guys Ini Langsung Yang si ikatan tadi ini Kita taruh lem korea Lem korea tadi Kita lem Ini setetes aja Jangan banyak-banyak guys Nanti Nanti kena di ini dia Kena di bagian Bulu-bulu mutiranya Ini nanti jadi keras guys Jadi dikit aja Setetes aja Setetes aja Dikit Nah udah Kalau udah setetes Terus kita tempelin si Flushernya dulu guys Itu kan masih ada lem Lem koreanya kan Taruh sekalian sama si Flushernya Nah Udah nih Kayak gini Terus bagian atas ini Kita ikat lagi guys Sebenernya ini udah Lumayan kuat ini Cuman Takutnya nanti gampang Gampang copot kan dia Nah jadi kita ikat lagi Kalau aku ikatannya ditambah guys Biar Biar keras nih Nggak gampang copot Nah aku tambah lagi ikatan disini guys Ini aku pake PE ya guys Ini pake Ini lilitan ini Untuk lilit ini Pake PE 0,6 Ini biasa aku pake Buat ini sih Buat bikin Asis hook Asis hook Atau Eh apa Untuk micro jig Nah ini aku pake Nah kita ikat lagi kayak tadi Ikat sekali aja Gak usah banyak-banyak Karena ini nanti kita lem lagi guys Seperti biasa guys Kita rapiin lagi Nah ini kita gunting lagi PE nya guys Nah ini masih ada ininya sih Agak kurang rapin Nanti kita bakar aja Nah ini nanti kita tetes lagi guys Pake Lem itu Lem Korea Setetes aja Jangan banyak-banyak Nah Ini cuma setetes banget ya Terus Kita Rapiin sedikit ke bagian bawahnya juga Biar agak keras Nah ini guys Terus Kita Ini Sisa-sisa PE nya ini kita Bakar dikit aja Nah Ini udah jadi guys Ini Ini aku pake di Kupake sering Sering kupake-pake ini guys Di rangkaian Popersawiki ini guys Nanti ini tinggal kita gunting Nah Nah oke Ini jadinya guys Nah ini kombinasinya bisa Bisa teman-teman ganti sih Mau pake bulu-bulu yang warna apa Flussernya Flussernya juga Nggak cuma warna kayak gini guys Flussernya tuh ada yang warna biru Ada yang warna Agak silver-silver gitu Nah ini tinggal di Tinggal dikreasikan masing-masing Tapi Kurang lebih Cara bikinnya kayak gini guys Nah jadi Ada kilau-kilau nya dia kan Nah itu nanti yang narik ikan Gaknya Nah Ini udah jadi Udah jadi lurnya Sama Sama pelampungnya ini Pengganti popernya Kita tinggal bikin rangkaiannya guys Nah ini aku pake Samar Menurutku Ini udah paling maksimal guys Guys Kalo mau pake Popersawiki itu Yang ini udah paling Paling besar menurutku Karena Kalo Terlalu besar Mungkin Ikannya biasa gak mau makan guys Jadi yang paling kecil itu Aku saranin Pake yang 12 lips Kalo 10 Kalo pake 10 lips itu Biasanya cepet Melilit Dia cepet kusut Nah Kalo yang kupake itu 15 Kadang 18 gram Eh kak 18 gram 18 lips Terus yang kali ini aku pake 20 lips guys Ini kita ambil sekitaran 1 meteran lah Atau 1 depa Nah kita ambil 1 depa Terus langsung diikat di bagian Bawah sini Disini Ini Ini gak bakalan copot guys Ini ku jamin ini pasti kuat Gak bakalan copot Ini udah aku coba berapa kali Ikan Yang lumayan gede juga gak Gak copot dia Tinggal kita bikin Ikatan masing-masing Kalo aku cari ikatku Kayak gitu guys Nah terus Bagian belakangnya Ini kan udah jari nih Ini seri tangan 1 depa lah Ini pandangnya Terus Kupakein Lurnya kupakein guys Ke si Apa namanya ya Kita kasih nama apa ya Flasher kalian Flasher Sabiki Nah kayak gitu aja ya Kita kasih nama guys Flasher Sabiki Nah cara ngikatnya juga sama ini Aku Simpul yang aku tau Buat tingkat mata pancing Cuma ini guys Gak banyak Ini guys Gak banyak simpul yang aku tau Karena kalo ini udah terbukti kuat sih Makanya aku pake terus Ini pake tang aja Biar kuat ya Kita tahan pake tangan terus kita tarik Oke Oke Ini udah bagus ini guys Udah ready mancing ini guys Tinggal dilempar Nah jadinya kayak gitu ya guys Nah mantep kan Ini settingan Hemat ini guys Kalo dihitung Kalo dihitung Ini si pelampungnya Ini 2000 Terus Pemberatnya tadi itu 2003 Terus ya lidar Lidar seperti biasa Yang di teman teman pake Mau ganti Selain merk itu juga gak apa apa Terus ini mata pancing Mata pancing yang aku pake Yang merk ini guys Ini cuman Apa 15 ribu kali ya 100 peaches Nah ini yang aku pake Terus flasher sama bulu-bulu mutiara Ini Setnya murah banget ini guys Ini wajib teman teman buat Nah kalo mau tambah Dua mata juga bisa Tapi Kalo aku Kalo aku nih selama ini nyaranin ya Pake satu aja Nanti kalo Kalo dua tuh Kalo dua itu cepat melilit Cepat kusut Kekurangan Kekurangannya rangkaian itu Dia cepat kusut guys Jadi Pake satu aja Nanti kalo dua Aku pernah pake tiga sih Cuman Ya itu kadang Lempar kusut Nah Menurutku yang paling nyaman Udah satu aja Udah paling bagus ini guys Satu ini Nah Ini guys Ini bisa teman teman Contoh Sebagai penggantin ya Jadi Si popernya kita ganti Ini guys Gini dia cara buatnya Cukup sekian dulu Tutorial Di video kali ini Semoga bisa Membantu teman teman semua Bisa dapat tips lah Teman teman sedikit Dari Saya Nah kalo misalnya Video ini Atau rangkaian ini Membantu teman teman Dalam mancing Bisa di Subscribe channel ku ya Terima kasih Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya